Buku pertama Pangeran Menjangan Karya Chin Yung bagian 26 Dia pun mengulurkan tangannya menyambut baju yang disodorkan oleh Xiaopo Sementara kedua gadis itu masih mengganti pakaian Xiaopo menggunakan kesempatan itu untuk memeriksa barang-barang peninggalan Hei Kong Kong Terutama untuk mengambil beberapa macam obat Kiam Peng yang selesai terlebih dahulu Ketika dia turun dari tempat tidurnya Xiaopo langsung memuji Benar-benar seorang taikam yang tampan Mari aku bantu kau jalin rambutmu sejenak kemudian Pui Ie juga keluar dari balik ke satu ambu pinggangnya kecil dan tubuhnya lebih tinggi sedikit dari Xiaopo Sehingga tampaknya singset sekali Ketika dia bercermin, dia menjadi tertawa sendiri Kiam Peng pun tertawa Biar dia yang menjalin rambutku katanya Nanti aku bantu kau menjalin rambutmu Xiaopo tidak memperdulikannya Dia segera mengurai rambut panjang Kiam Peng lalu menjalinnya kembali dia membuat kuncir secara sembarangan Ah, jelek betul serunya Nanti aku perbaiki lagi tidak usah Kata Xiaopo Waktunya sudah tidak ada Hari sudah mulai gelap Kita tidak bisa keluar dari istana Mungkin sebentar lagi si nenek sihir akan mengirim orang lainnya Karena Liu Yun masih belum kembali juga Kita harus mencari tempat untuk menyembunyikan diri Besok pagi-pagi baru kita keluar dari istana Apakah Taihou tidak akan menyuruh orangnya menggeledah seluruh keraton Tanya Pui Iei Dia toh bisa melakukan hal itu Bisa sih bisa Tapi belum tentu dia akan nih lakukannya Sahut Xiaopo Kita lihat saja nanti sekarang Kalian ikut aku Xiaopo teringat kamar di mana dulu dia sering berlatih bulat dengan Kaisar Konghai Setelah kamar itu cukup aman karena tidak pernah dimasuki orang lain Kaki Kiampeng tidak terlalu nyeri lagi Dia bisa berjayan Pui Iei juga bisa jalan Tetapi setiap kali melangkahkan kakinya Dia harus menahan rasa sakit di dadanya Karena itu Xiaopo segera membimbingnya untuk berjalan setindak demi setindak Untung saja seluruh tempat itu sudah gelap dan sunyi mereka tidak bertemu dengan seorang Tai Kampun Begitu sampai di kamar tempat Xiaopo dan Kaisar Konghai berlatih Baru ketiganya dapat menghembaskan nafas lega Tadi jantung mereka berdebaran dan hati mereka tegang sekali Xiaopo segera memalang pintu kamar dan membawa Pui Iei untuk duduk di atas sebuah kursi Di sini sebaiknya kita jangan berbicara kalau tidak perlu sekali Kata Xiaopo Kamar ini dekat sekali dengan koridor panjang dan tidak sesunyi kamarku Pui Iei menganggukan kepalanya Begitu juga Kiampeng Malam makin gelap Ketiga orang itu sampai tidak dapat melihat wajah teman-temannya Ketika berdiam diri Kiampeng segera membuka kuncirnya kemudian merapikannya kembali Pui Iei ikut merabah kuncirnya Tetapi tiba-tiba saja dia mengeluarkan seruan tertahan Kenapa kau tanya Xiaopo heran? Dia terkejut sekali tidak apa-apa Sahuk Pui Iei Aku hanya kehilangan tusuk kondeku L.I.A. Aku ingat sekarang kata Kiampeng Ketika aku melepaskan tusuk kondemu Aku meletakannya di atas meja Selesai mengepang rambutmu Aku jadi lupa memasangnya kembali Celaka betul Tusuk konde itu kan pemberian lo Suka sudah lah Kata Pui Iei sebatang tusuk konde Toh tidak berarti apa-apa Dalam telinga Xiaopo Ucapan Pui Iei justru berarti Banyak sekali sebatang tusuk konde Memang tidak berarti apa-apa Tapi nada suara si Nona lain sekali Jelas Nona itu sangat menyayangi tusuk konde Yang merupakan pemberian lo R.C.O.U Kakak seperguruan sekaligus kekasih hatinya itu Berbuat kebaikan jangan kepalang tanggung Pikirnya dalam hati sebaiknya Aku kembali lagi ke kamar untuk mengambilnya Setelah berpikir demikian Xiaopo berdiam diri sejenak Sesaat lagi dia baru berkata Aku lapar sekali Kalau sebentar lagi Fajar meningsing Aku tidak akan kuat berjalan Kalian tunggu di sini Aku akan pergi mencari makanan Kau harus kembali cepat-cepat Pesan Kiam Peng Elia sahut Xiaopo Kemudian dia membuka pintu dengan hati-hati Dan melongo ke kiri dan kanan Untuk memastikan tidak ada orang lain Di sekitar tempat itu Setelah yakin Dia cepat-cepat merapatkan pintu kamar Kembali dan kembali ke tempatnya sendiri Dia tidak berani lancang memasuki kamarnya Pertama-tama dia mengambil jalan memutar Dan memasang telinga Dia khawatir Ibu Suri sudah mengirim orang lain ke kamarnya Setelah mendapat kenyataan bahwa di sana sepi-sepi saja Dia baru mendorong daun jendela dan melompat ke dalam Sinar rembulan membuat tusuk kondepui Iie yang tergeletak di atas meja memancarkan cahaya yang berkilauan Benda itu terbuat dari perak dan harganya paling banyak dua tel Buatannya juga kasar Tapi Xiaopo mengerti bahwa tusuk konde itu berarti sekali bagi Pui Iie Hektometer pikir Xiaopo Dasar layet CO itu bocah melarat Barang sejenak ini dihadiahkannya juga kepada nona Pui Dia meludahi tusuk konde itu beberapa kali Kemudian dia menyekannya dengan ujung baju dan menyimpannya dalam saku Kemudian dia juga mengambil kue kering yang selalu tersedia di mejanya Ketika hendak berlalu, dia melihat bayangan berwarna merah di atas lantai Itulah sepasang sepatu yang masih lengkap dengan kakinya, kakinya Liu Yan Rupanya lantai kamarnya tidak rata dan bubuk obat yang mencairan tubuh itu mengalir ke dalam lekukan Sehingga sebagian kaki Liu Yan tidak ikut mencair Mula-mulanya Xiaopo memang terkejut, namun kemudian dia sadar apa sebabnya Setelah berdiam sejenak, dia berpikir lagi Bagaimana baiknya sekarang dia kebingungan obat itu ada dalam buntalan-buntalan Dan dipegang oleh Pui Ie, tanpa obat, kaki dan sepatu ini tidak dapat dimusnahkan Di bawah juga Mia Potkan, sesaat kemudian dia sudah mendapat pikiran yang bagus Kali ini, begitu keluar dari istana, aku tidak akan kembali lagi Dengan demikian aku juga tidak akan bertemu lagi dengan si nenek sihir Karena itu, ada baiknya sepasang kaki ini aku lemparkan ke dalam kamarnya Agar dia kaget setengah mampus membawa pikiran itu Xiaopo segera mengambil secari kain yang digunakannya untuk membungkus kaki itu Kemudian dia melompat keluar lewat jendela serta langsung menuju keraton Culengkyong Begitu jaraknya dengan kamar Ibu Suri sudah dekat, dia tidak berani langsung meneruskan langkah kakinya Untuk sesaat dia berputaran di taman bunga sambil memasang telinga Kalau aku kurang merhati-hati sedikit saja, tentu aku bisa kepergoksi nenek sihir Dan kali ini aku tidak bisa menyelamatkan diri lagi, pikirnya dalam hati Setengah khawatir, setengah mendengkol mengingat kebencian Ibu Suri Xiaopo perlahan-lahan mendekati kamarnya Ibu Suri itu Tangannya sampai berkeringat saking tegangnya Akan ku letakkan sepasang kaki ini di depan undakan tangga Kata Xiaopo dalam hati Nanti pagi dia pasti akan melihatnya Sedangkan bila dilempar ke dalam kamarnya Hal ini terlalu risikan bagiku Xiaopo maju buat tindak lagi Langkahnya ringan sekali Tiba-tiba dia mendengar suara seorang laki-laki dalam kamar Taihou Ah, aneh si Ayan, mengapa dia belum kembali juga Xiaopo bingung Eh, kenapa di dalam kamar Taihou ada suara laki-laki tanyanya Suara itu juga tidak sama dengan suara para taikam Apa mungkin nenek sihir itu mempunyai simpanan? Ha, ha Lohu ingin menangkap basah orang yang sedang menas marah di dalam hatinya Xiaopo mengatakan ingin menangkap basah Taihou Tapi belum tentu dia berani melakukannya Jangan kata memergoki Ibu Suri Melihatnya saja di angeri Di lain pihak Dia juga tidak sudi melepaskan sepasang kaki liuan begitu saja Dengan mengendap-endap Xiaopo maju lagi beberapa tindak lagi Langkah kakinya semakin ringan dan perlahan dia harus berhati-hati Agar jangan sampai menginjak ranting pohon yang mana akan menerbitkan suara Kembali terdengar suara pria itu Jangan-jangan telah terjadi sesuatu Kau tahu sendiri, setan cilik itu sungguh licik Kenapa kau membiarkan Ayan sendiri saja yang membawanya Mereka tengah membicarakan diriku, pikir Xiaopo Mesti aku dengarkan terus Karena itu dia terus memasang telinga Kali ini dia mendengar suara sahutan seorang wanita Lumung silatnya Ayan sepuluh kali lipat lebih tinggi daripada dia Dia juga cerdik dan selalu siap siaga Mana mungkin terjadi apa-apa pada dirinya Xiaopo segera mengenalinya sebagai suara ibu suri dan wanita itu Melanjutkan kata-katanya kembali Mungkin kitab itu disimpan di tempat yang jauh Sehingga Ayan harus membawa bocah itu mengambilnya Bersyukurlah kalau kitab itu masih bisa didapatkan Kata yang ia kisah tuaki Kalau tidak, hektometer, hektometer Tanda seru nada suara laki-laki itu keras dan berwibawa Tampaknya dia tidak begitu menghormati ibu suri Saking herannya, Xiaopo jadi ingin lebih tahu Di kolong langit ini siapa orangnya yang berani bicara Begitu kurang ajar terhadap ibu suri Mungkinkah dia si raja tua yang sudah kembali dari Ngorotai San pikirnya dalam hati Memikirkan kemungkinan kaisar santian sudah kembali ke istana Diam-diam hati Xiaopo jadi senang Kegembiraannya muncul secara tiba-tiba Dia menganggap dirinya akan menonton suatu pertunjukan yang hebat Kembali terdengar suaranya ibu suri Kau toh tahu, aku sudah menggunakan segala macam kaya Orang dengan kedudukan seperti aku ini kan tidak mungkin menentengnya kemana-mana Mustahil aku harus mondar-mandir dengan mengiringnya Apabila aku melangkah keluar satu tindak saja dari culengklong ini Para taikam dan dayang-dayang akan mengiringiku Karena it mana mungkin aku berbuat demikian Tidak dapatkah kau menunggu sampai malam tiba baru membawanya kata si laki-laki Nadanya mendesak sekali Kalau memang itu yang menjadi alasanmu Mengapa kau tidak memberitahukan kepadaku Agar aku sendiri yang akan membawanya untuk mengambil kitab itu Tidak berani aku membuatmu letih Sahutaihou, keberadaanmu di sini Biar bagaimana tidak boleh ada orang yang mengetahuinya laki-laki itu tertawa dingin Urusan ini toh besar dan penting sekali Katanya tajam menghadapi urusan semacam ini pun tidak perlu kita perdulikan lagi Aku tahu apa sebabnya kau tidak bersedia memberitahukan kepada kita Kau khawatir aku akan merebut jasa yang telah kau tanamkan Suara itu mengandung kemarahan dan penasaran Apa jasa ku tanya Ibu Suri Ada jasa, begini Tidak ada jasa, toh begini juga Suaranya justru mengandung penyesalan Coba kalau si Yopo tidak kenal baik dengan suara Ibu Suri Tentu dia tidak akan percaya bahwa wanita itu bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu Dalam anggapannya, pasti salah seorang dayang yang mengatakannya Kedua orang itu bicara dengan perlahan Tapi jarak si Yopo sudah dekat sekali sehingga dia dapat mendengar dengan jelas Apalagi malam itu sunyi sekali Siapakah pria itu sekarang si Yopo menyaksikan kalau itu adalah Kaisar Santi Bukankah Seng Kaisar telah mensucikan diri di gunung Gauta Isan Saking kerasnya keinginan dalam hati si Yopo untuk mengetahui siapa orang itu Ia memberanikan diri mendekati jendela Dia mengintai di sela-selanya Dilihatnya Ibu Suri sedang duduk di atas tempat tidur Sedang seorang dayang sedang berjalan mondar-mandir dalam kamar itu dengan memangkus pasang tangannya di depan dada Selain mereka berdua, tidak ada orang lainnya lagi di dalam kamar itu Eh, kemana perginya laki-laki itu tanya si Yopo dalam hati Dia menjadi kebingungan matanya celingak-celinguk Hatinya terus bertanya-tanya Tiba-tiba si Dayang membalikan tubuhnya Sudah, tidak perlu kita menunggunya lagi katanya Aku akan pergi melihatnya mendengar suara orang itu Si Yopo terkejut setengah mati Suara itu bukan lain dari suara si laki-laki tadi Tapi bentuk orangnya sendiri seperti Dayang yang biasa melayani putri atau Ibu Suri dalam kerajaan Rupanya dia seorang laki-laki yang menyamar sebagai Dayang Mari kita pergi bersama kata Ibu Suri Dayang itu tertawa datar Apakah kau merasa khawatir tanyanya? Bukannya hatiku tidak tenang, kata Ibu Suri Aku bingung dan cemas telah terjadi sesuatu atas diri Ayan Dengan berdua, kita bisa menghadapinya bersama Apabila terjadi apa-apa Dayang itu menganggukan kepalanya Ya, apa yang kau katakan ada benarnya juga sahupnya Memang kita harus waspada Agar perahu kita tidak berbalik haluan dan tercebur Atau karamari kita pergi bersama Taihou menganggukan kepalanya Kemudian dia berdiri untuk menyingkapkan kasurnya Kemudian tampak dia mengangkat sehelai papan Diterangi oleh cahaya lilin dalam kamar Tampak tangannya telah mencekal sebatang pedang Yang mana kemudian dimasukkannya kebalik pakaian Oh, rupanya di bawah tempat tidur itu ada tempat rahasianya Kata Xiaopo dalam hati Tentunya untuk menjaga segala kemungkinan Dia menyembunyikan pedang itu di tempat tersebut Dengan demikian mudah diambilnya bila terjadi apa-apa Ibu Suri dan Dayang gadungan itu segera keluar dari kamar Lilinnya tidak dipadamkan sembari memperhatikan otak Xiaopo terus bekerja Sebaiknya aku letakkan sepasang kaki liuan ini di tempat rahasianya Pikirnya kemudian kalau sebentar dia kembali lagi dan menyimpan pedangnya Pasti dia akan menyentuh sepasang kaki ini dan kaget setengah mati Karena menganggap siasat itu bagus sekali Tanpa bimbang lagi Xiaopo masuk ke dalam kamar ibu Suri Dia langsung menuju tempat tidur dan menyingkapkan kasurnya Di bawah situ ada gelang besar yang digunakan untuk menarik papannya Dan Xiaopo langsung melihat tiga jilid kitab si Capji Chin Keng Bocah itu segera mengenali ketiga kitab tersebut Yang satu memang milik ibu Suri sendiri Yang kedua didapatkannya dari rumah Gopay Demikian pula yang ketiga Entah ada manfaat busuk apa dari kitab ini pikir Xiaopo dalam hatinya Namun hatinya senang sekali dengan penemuannya itu Mengapa setiap orang demikian menghargainya? Lebih baik aku ambil saja semuanya Biar si nenek sihir kebuatan setengah mati dan langsung jatuh semaput Di dalam kotak rahasia itu masih ada beberapa macam barang lainnya Tetapi Xiaopo tidak berani membuang-buang waktu untuk memeriksanya Hanya sekilas dia melihat ada beberapa jilid kitab lainnya Dia hanya mengambil ketiga jilid kitab itu yang dibungkusnya dengan sobekan kain taplak meja Sebagai gantinya, dia memasukkan sepasang kaki liu yang ke dalam kotak rahasia tersebut Kemudian dia menutup papannya kembali dan menurunkan kasurnya Ketika dia membalikan tubuhnya dan bersiap untuk pergi Tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka lalu didorong Selaka seru Xiaopo dalam hatinya Dia tidak menyangka bahwa ibu suri dan daya yang palsu itu akan kembali demikian cepat Tidak ada jalan lainnya Dia segera menyusup ke dalam kolong tempat tidur untuk bersembunyi jantungnya berdebar-debar Hatinya ketakutan setengah mati Kalau dia sampai ke pergok Dalam hatinya, Xiaopo berharap ibu suri kembali karena ketinggalan sesuatu Dan setelah menemukannya gak akan keluar lagi Tentu saja dia berharap barang itu tidak disimpan dalam kotak rahasia Pintu kamar segera terbentang lebar dan seseorang melompat masuk Gerakannya cepat dan langkahnya ringan Rupanya orang itu bukan ibu suri Tetapi seorang wanita bersepatu hijau muda Celananya juga berwarna sama Kalau dilihat dari celananya, dapat dipastikan bahwa dia seorang dayang Entah luicu atau bukan yang datang ini, Xiaopo menerka-nerka dalam hati Dia belum sempat melihat wajah orang itu Kalau dia tidak cepat-cepat pergi, terpaksa aku harus membunuhnya Tunggu sampai dia mendekati tempat tidur ini, Xiaopo mengeluarkan pisau belatinya yang tajam Dia bersiap menikam perut orang itu agar tewas seketika Xiaopo memang tidak bisa melihat dengan jelas, tapi dia dapat mendengar Dia mendengar suara lemari dibuka, kerjanya cepat, entah apa yang dicarinya Dia tidak mendekati tempat tidur, kemudian dia juga mendengar suara gerakan Senjata tajam yang merusak dua buah peti kayu Ah, dia pasti bukan semelarangan dayang Kata Xiaopo dalam hati Dia menjadi bertanya-tanya sendiri Hatinya juga dilanda perasaan heran Dapat dipastikan bahwa tujuannya masuk ke kamar ibu suri ini adalah untuk mencuri Mungkinkah dia juga mencari kitab si Capji Chinkem? Dia membawa senjata tajam Hal ini membuktikan bahwa dia mengerti ilmu silat aku tidak boleh keluar Bisa-bisa dia membunuhku terlebih dahulu Dengan membawa pikiran demikian, Xiaopo terus mendekam di kolong tempat tidur Dayang itu masih mengacak di sana-sini Beberapa peti kembali dirusaknya, Xiaopo menjadi khawatir sekaligus mendongkol Kalau kau tidak cepat-cepat berlalu, sebentar lagi si nenek sihir itu pasti akan kembali Tidak apa kalau kau sendiri yang mampus Bagaimana kalau aku sampai terbawa-bawa dan selembar jiwa Xiaopo ini terpaksa harus pulang ke alam Baka makinya dalam hati tampaknya wanita itu sibuk sekali Dia masih belum berhasil menemukan apa yang dicarinya Hal ini terbukti dari tindakannya yang kembali merusak beberapa buah peti Suaranya juga bising sekali Mungkin dia memang sedang mencari kitab si Cap Jicinkeng ini Pikir Xiaopo bingung Apa sebaiknya aku lemparkan saja sebuah kitab ini agar dia cepat-cepat pergi Tapi, tepat pada saat itu juga terdengar suara langkah kaki mendatangi Aku yakin Liu Yan, si perempuan hina itu telah berhasil mendapatkan kitab tersebut Dan membawanya kabur segera terdengar suara ibu suri Xiaopo terkejut setengah mati dia merasa mendongkol juga bingung Si wanita yang berdandan seperti Dayang tidak mempunyai kesempatan untuk kabur lagi Dia segera menyelingap ke dalam lemari yang kemudian ditutupnya dari dalam Apakah kau benar-benar mengirim Liu Yan untuk mengambil kitab itu terdengar suara satu aki-laki tersebut Bagaimana aku bisa tahu bahwa apa yang kau katakan adalah hal yang sebenarnya? Apa katamu? Tanya Tai Hou dengan ada gusar Aku tidak menyuruh Liu Yan mengambil kitab itu Lalu, apa yang kusuruh ia lakukan? Bagaimana aku bisa tahu peran apa yang sedang kau mainkan? Siapa tahu sebenarnya kau hanya ingin menyingkirkan Liu Yan yang menjadi duri di matamu Hektometar terdengar suara Tai Hou yang bukan main marahnya Bagus! Begini rupanya kelakuanmu sebagai seorang Suheng, kakak seperguruan Bagaimana kau bisa berkata begitu? Liu Yan kan sumuaiku Mana mungkin aku tega mencelakakannya Xiaopo berpikir dalam hati Dia menyebut-nyebut soal Suheng dan Sumuai Rupanya Dayang palsu ini Suhengnya Sedangkan Liu Yan adalah Sumuainya Si Dayang berkata lagi Nyalimu memang besar dan hatimu juga keji Hal apa yang tidak dapat kau lakukan Xiaopo semakin heran Kedua orang itu berjalan masuk ke dalam kamar Begitu mereka melihat keadaan dalam kamar Keduanya langsung bingung serta terperanjat sehingga mengeluarkan seruan tertahan Terutama Ibu Suri Kamar itu kacau sekali Semua peti dirusak dan dibongkar Isinya berantakan kemana-mana Ah ada orang mencuri kitab teriak Ibu Suri tercekat hatinya ketika teringat kitab yang disimpannya Dia langsung menghambur ke tempat tidur untuk menyingkapkan kasurnya Serta membuka kotak rahasia Aduh jeritnya, kitab yang disimpannya benar-benar lenyap Sebaliknya di situ Dia mendapatkan sepasang kaki yang mengenakan sepatu sulam Lihat ini laki-laki yang menyaru sebagai Dayang segera menyambuti Sepasang kaki orang serunya heran Kaki Liu Yan teriak Ibu Suri Oh, dia telah dibunuh oleh seseorang Nah, apa kata ku kata si Dayang yang langsung tertawa dingin Tidak salah, bukan Tai Hou merasa bingung dan juga tercekat hatinya Di samping itu, dia semakin marah Apanya yang tidak salah tanyanya Tempat penyimpanan kitabmu itu Di kolong langit ini Hanya kau seorang yang tahu kata laki-laki yang menyaru sebagai Dayang itu Kalau bukan kau yang membunuh Liu Sumo Ai, lalu siapa? Mengapa sepasang kakinya bisa berada di kotak rahasiamu itu Percuma kalau kita hanya berdebat saja di sini Tukas Tai Hou, pencuri kitab itu pasti belum pergi jauh Cepat kita kejar benar kata si Dayang Mungkin dia masih ada di sekitar Cu Lengkong ini Meskipun berkata demikian, Tai Hou tidak segera keluar mengejar Dia malah menghampiri lemarinya yang tertutup Hal ini membuktikan bahwa dia menaruh kecurigaan Si Opo mengintai dari kolong tempat tidur Hatinya berdebar-debar dan hampir saja dia menjerit saking khawatirnya Tiba-tiba terlihat bayangan golok berkelebar Tentunya Tai Hou yang melakukan hal itu Dengan tangan kiri dia membuka pintu lemari dan tangan kanan yang menggenggam golok berniat menebas ke dalamnya Memang benar, setindak lagi Tai Hou akan sampai di depan lemari itu Tapi, tiba-tiba pintu lemari itu menjublak lalu menghantam ibu suri Tai Hou terkejut setengah mati Dia tidak menyangka akan terjadi hal itu Untung saja matanya awas dan gerakannya cepat dengan lincah Dia mencelat mundur namun di saat itu juga Kepalanya tertutup beberapa potong pakaian yang dilemparkan dari dalam lemari Dengan panik dia menyingkirkan pakaian-pakaian itu Kembali menyusul sepotong baju yang menyambar ke arahnya Kali ini dia langsung menjerit keras Ternyata di balik baju itu bersembunyi seseorang Mulanya si Dai yang palsu berdiam diri saja Dia hanya berdiri memperhatikan Begitu mendengar suara jeritan ibu suri Dia langsung menerjang ke depan Ke arah baju yang sedang menyambar itu Siopo yang bersembunyi di kolong tempat tidur Merasa khawatir sekali Dia sempat melihat gumpalan baju itu bergulingan di atas tanah Sehingga rada tersingkap sedikit Dan tampaklah pakaiannya yang berwarna hijau Entah senjata apa yang tergenggam di tangannya Saat ini dia menggunakannya untuk menyerang si Dai yang palsu Laki-laki yang menyamar itu mengeluarkan seruan tertahan setelah menghindarkan diri Dia balas menyerang Dai yang bercelana hijau itu juga mengelak lalu mengulangi serangannya Tampaknya gerakan perempuan itu cukup gesit Siopo masih mengintai dia tidak bisa melihat wajah mereka Hanya bagian kaki yang terlihat si Dai yang palsu mengenakan celana berwarna abu-abu Sepatunya hitam Kedua orang itu bertempur dengan sengit sebegitu jauh Tidak terdengar suara beradunya senjata tajam Hal ini membuat siopo menduga bahwa si Dai yang palsu Tidak menggunakan senjata dalam perkelahian Namun suara angin yang terpancar dari pukulannya justru terdengar jelas Lilin di ruangan itu tinggal setengah Namun kedua orang itu masih tetap bertarung Sebetulnya jumlah lilin dalam ruangan itu ada tiga Tapi yang satu sudah padam karena terhempas angin kencang dari pukulan si Dai yang palsu Terima kasih kepada langit dan bumi Siopo berdoa dalam hati Semoga kedua batang lilin lainnya juga padam Sehingga kamar ini menjadi gelap bulita dan aku bisa meloloskan diri Baru berdoa sampai di sini Tiba-tiba lilin yang kedua pun padam Di lain pihak Kedua Dai yang itu masih bertempur terus Tiada seorang pun yang bersuara Rupanya mereka khawatir menimbulkan kebisingan yang akan menyebabkan datangnya para pengawal tai kam maupun dayang-dayang istana tersebut Chuleng Kiong mempunyai banyak dayang dan tai kam Tetapi saat itu tidak ada satupun yang muncul karena tadi Tai Hou sudah berpesan bahwa mereka tidak boleh mendekati kamarnya Kecuali bila ada panggilan Di samping suara berkesiurnya angin dari pukulan dan gerakan tubuh keduanya Suara bising lainnya timbul dari kursi serta meja yang terjungkir balik Lumusilat si laki-iaki yang menyaru sebagai dayang itu hebat sekali Pikir Siopo Tapi pikirannya tidak sempat berlanjut Sebab dia melihat benda yang berkilauan mencelat ke atas langit-langit kamar dan menimbulkan suara keras Siopo menduga bahwa benda itu kemungkinan senjata sida yang bercelana hijau yang terlepas dari cekalannya Senjata itu terlontar ke atas dan menancap di langit-langit kemudian Kedua pasang kaki orang-orang itu tidak terlihat lagi Hal ini disebabkan keduanya sudah bergulingan di lantai Mereka saling mencekal meronta dan bergumul Sekarang Siopo dapat melihat, kedua-duanya menggunakan ilmu Kim Nahoat Ilmu memegang tangan lawan ilmu itu dikenal baik olehnya karena dia pernah mempelajarinya bersama-sama Kaisar Konghai Pertempuran masih terus berlangsung, Siopo tetap jadi penonton gelap Dia hanya berharap lilin ketiga juga akan padam Dengan demikian dia bisa pergi secara diam-diam Akhirnya, mendadak saja lilin yang ketiga pun padam Kamar itu jadi gelap bulita seketika Namun pada saat itu juga, ternyata pertempuran juga sudah sampai pada tahap akhir Dayang perempuan itu kalah ulet dia kalah tenaga Dengan demikian si laki-laki berhasil menguasainya Dayang perempuan itu kena ditindihnya Tangan dan kakinya tidak berdaya lagi Tapi si pria juga tidak dapat melakukan hal lainnya Karena kedua tangannya sibuk mengendalikan perempuan itu Tangan kirinya mencekik bagian leher Sedangkan tangan kanannya sibuk menangkis kedua tangan si perempuan yang terus-menerus menyerangnya Beberapa saat kemudian, habislah tenaga si dayang perempuan Gerakan tangannya semakin lemah dan nafasnya tersengal-sengal Hal ini disebabkan cekikan di lehernya yang membuat nafasnya jadi sesak Kedua kakinya memang masih bisa bergerak Tapi sudah tidak ada artinya lagi Kalau si dayang bercelana abu-abu berhasil membunuh si dayang bercelana hijau Celakalah aku pikir si Yopo dalam hatinya Setelah membunuh lawannya Dia pasti akan memeriksa kolong tempat tidur Dan akui si Yopo akan berubah menjadi mayat berpikir demikian Si taikam cilik gadungan ini jadi nekat Tanpa ragu sedikit pun Dia segera merayak keluar dari kolong tempat tidur Setelah dapat bergerak dengan bebas Mendadak dia menerjang ke arah dayang gadungan Dan menghunjamkan pisaunya ke punggung orang itu Serangan itu benar-benar di luar dugaan si celana abu-abu Hatinya tercekat Dia menjerit dan meronta Setelah menikam Si Yopo mencelat mundur Karena itu Si celana abu-abu dapat bangkit berdir Kemudian melakukan serangan kepada pembokongnya Gerakannya cepat sekali Sekali lompas saja Dia sudah mencapai lawannya dan menceki leher si bocah Si Yopo menjadi bingung Dia mencoba untuk melepaskan diri Sehingga untuk sesaat dia lupa untuk menikamnya kembali Sekarang wanita bercelana hijau itu sudah bebas Dia dapat mengatur pernafasannya sekejap Kemudian melihat apa yang terjadi Titik tanpa membuang waktu agi Dia menerjang ke arah musuhnya Tangan kanannya membacok pipi kiri orang itu Sedangkan tangan kirinya menjambak rambut orang itu Sehingga tertarik ke belakang Di saat itu terjadi sesuatu yang luar bias Rambut si dayang bercelana abu-abu copot Karena tertarik keras Rupanya dia mengenakan rambut palsu Sedangkan kepalanya sendiri gundul pelontos Tanpa rambut sehelai pun Rupanya dia seorang biksu yang menyaruh sebagai dayang Hebat sekali serangan dayang bercelana hijau itu Orang itu sampai tersungkur jatuh Darah mengalir deras dari punggungnya Kemudian dia terkulai di atas lantai Ternyata di saat dayang bercelana hijau Rit menjambak rambutnya sehingga ia tersungkur Siopo segera menggunakan kesempatan itu Untuk bangun dan menikam punggung orang itu Padahal dia mengerahkan sisa tenaganya yang terakhir Tapi untung saja berhasil Terima kasih, kongkong kecil Kata si dayang bercelana hijau kepada siopo Kongkong telah menolong aku Siopo menganggukan kepalanya Tidak sempat dia memberi jawaban Tangan kirinya repot mengusap pusat lehernya Yang dicekik dayang palsu tadi Dia, dia tanyanya sambil menunjuk kepada si biksu Dia seorang pria yang menyelundup ke dalam isana Dan menyamar sebagai seorang dayang Sahut wanita itu Belum sempat dia meneruskan kata-katanya Mendadak dari luar kamar Terdengar suara teriakan Mana orang? Cepat di sini telah terjadi pembunuhan Nada suara orang itu Bukan nada suara seorang laki-laki atau perempuan Tapi suara seorang taikam Para taikam adalah laki-laki yang sudah dikebiri Mereka tidak dapat berhubungan dengan perempuan Sebagaimana laki-laki normal Tingkah mereka juga jadi tidak wajar Kalau zaman sekarang Mungkin hampir sama dengan waria Wanita itu terkejut Ia segera memberi isyarat kepada si yaupo Kemudian dia melompat lewat jendela Hampir dalam waktu yang bersamaan Terdengarlah suara jeritan tertahan Disusul dengan suara ambruknya tubuh seseorang Rupanya taikam yang berteriak tadi sudah disambit dengan senjata rahasia Sehingga mati seketika Mari wanita itu mengajak si yaupo yang telah mengikuti perbuatannya melompati lewat jendela Si yaupo menurut saja karena tangannya memang dipegangi Dia dibawa lari ke arah utara dengan melalui tiga halaman Kemudian sampai yang hoamui Setelah itu mereka memutar lewat pendopo ihoakok dan pendopo pohoakian Dan sampai di samping keraton hokian kiong yang merupakan sebuah tempat untuk mengadakan pembakaran Sampai di sini baru tangan si yaupo dilepas Bocah cilik itu memperhatikan si wanita lekat-lekat Hebat sekali pujinya dalam hati Si yaupo merasa kagum sekali Bentuk tubuh wanita itu tidak berbeda banyak dengan dirinya Tapi dengan mudah dia menenteng si yaupo dan membawanya berlari Tempat di mana mereka berada adalah tempat untuk membakar segala macam sampah dan barang-barang yang tidak terpakai lagi Pada malam hari, tempat ini sepi sekali Kongkong kecil, siapakah nama kongkong? Tanya wanita itu Aku bernama si yaupo kui cu sahut si yaupo Oh seru wanita itu heran Rupanya kaulah si yaupo cu cu yang telah menawan gope dan sangat sayang oleh seri baginda si yaupo tersenyum Tidak berani aku menerima pujian setinggi itu Katanya merendah, dia memperhatikan wanita itu sekali ia gi Usianya mungkin sekitar empat puluhan tahun Si yaupo tidak mengenalnya Lagi pula selama di istana ia jarang memperhatikan para dayang Kakak, siapakah nama kakak sendiri? Ceritanya kemudian Dayang itu tampak ragu-ragu sejenak Kemudian dia baru menjawab Kita merupakan orang senasib Tidak boleh aku mendustaimu Aku situ Karena aku seorang dayang Orang-orang biasa memanggil ku cu kiyonggau Panggilan untuk dayang Eh, apa yang kau lakukan sehingga bersembunyi di kolong tempat tidur Ibu suri aku mendapat firman seri baginda untuk memergoki perbuatan ibu suri Sahut si yaupo berbohong Dia tidak ingin memberikan keterangan yang sebenarnya Cu kiyonggo terperanjat Apa serunya? Apakah seri baginda sudah mengetahui ada laki-laki yang menyamar sebagai dayang di keraton culeng kiyong Seri baginda sudah mengetahuinya, hanya belum jelas saja Dayang itu terdiam sejenak Kemudian dia berkata Ah, aku telah membunuh ibu suri Urusan ini gawat sekali Sebentar lagi pasti keluar perintah untuk menutup seluruh pintu istana Dan melakukan penggeledahan oleh karena itu Aku harus berlalu dari sini secepatnya Sahabat kecil, sampai jumpa si yaupo berpikir cepat Kalau ibu suri sudah mati Aku aman berdiam dalam istana Tapi berbahaya sekali Kalau semua pintu ditutup dan dilakukan penggeledahan Bagaimana dengan kedua nona bok dan nona pui Aku harus mencari akal Cepat-cepat si yaupo berkata kepada cu kiyonggo Tu cici, aku mempunyai akal Katanya, sekarang juga aku akan menghadap seri baginda Untuk melaporkan bahwa aku melihat sendiri ibu suri dibunuh dayang palsu itu Bukankah ibu suri sudah mati dan di sini tidak ada saksi lainnya lagi Itu kiyonggo merenung sejenak Akalmu bagus juga, katanya kemudian Tapi, taikam itu, siapa yang membunuhnya mudah saja Sahut si yaupo Aku akan mengatakan kepada seri baginda bahwa dayang palsu itulah yang membunuhnya saudara kecil Urusan ini berbahaya sekali, kata cu kiyonggo Meskipun seri baginda sangat menyayangimu Tetapi aku khawatir dia akan membunuhmu untuk menutup mulut Mendengar kata-katanya, seluruh tubuh si yaupo langsung bergetar Apa yang dikhawatirkan memang mungkin bisa terjadi Seri baginda akan membunuh aku tanyanya Tapi, apa sebabnya cu kiyonggo tertawa dingin Lbu suri berbuat serong dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal Kalau peristiwa ini sampai bocor keluar dan menjadi gunjingan rakyat Bagaimana raja bisa mempertahankan kewibawaannya lagi? Taruh kata kau berjanji akan menutup rahasia ini rapat-rapat Tetapi setiap kali seri baginda melihat wajahmu, tentu otaknya berputar Pasti hatinya ragu iagi atau paling tidak dia merasa malu sendiri Itulah sebabnya, cepat atau lambat, dia pasti akan membunuhmu si yaupo tertegun B. Narkah, dia begitu kejam tanyanya ragu Tapi si dayang memang benar Kekhawatiran dan dugaannya memang beralasan Jadi, dia tidak dapat membuka rahasia ibu suri kepada raja Ketika keduanya sedang berdiam diri Tiba-tiba mereka mendengar suara tabuhan dari arah selatan Yang disusul dengan sambutan dari tiga arah lainnya Seluruh tempat itu jadi bising oleh suara tersebut Itulah isyarat bahwa di dalam istana telah terjadi kebakaran atau bencana lainnya Karena adanya tanda bahaya itu, seluruh pengawal harus bersiap sedia Nah, kau dengar kata Tsu Kionggo Sekarang tak sempat lagi kita menyingkir Pergilah kau membantu mereka menangkap orang jahat Tentu saja hanya berpura-pura Dan aku sendiri akan kembali ke kamar untuk tidur Kata wanita itu kemudian Selesai berkata, wanita itu langsung mengulurkan tangannya Untuk memeluk pinggang si yaupo Kemudian dibawanya lari seperti ketika mereka keluar tadi Mereka menuju pendopo Engho Atian Begitu sampai di sampingnya Tsu Kionggo berbisik kepada si yaupo Hati-hatilah tanpa menunggu jawaban si yaupo Dia segera menyelinap ke tempat yang gelap Si yaupo memikirkan Pui Ie dan Kiampeng Dia segera menuju tempat persembunyian kedua gadis itu Begitu sampai dia segera berkata Aku yang datang maksudnya agar mereka tahu dan mengenali suaranya Apalah yang terjadi tanya Kiampeng cemas Di luar berisik sekali dengan suara tabuhan Apakah mereka akan menawan kita bukan? Sahut si yaupo Kita kembali dulu ke kamarku Di sana lebih aman Kiampeng terkejut mendengarnya Kembali ke kamarmu Tanyanya menegaskan Bukankah di sana kita sudah membunuh orang Jangan takut hibur si yaupo Tidak akan ada yang tahu Cepat si yaupo berjongkok untuk menggendong Pui Ie Kemudian dia menarik tangan Kiampeng Dan mengajaknya pergi dengan tergesa-gesa Belum berapa jauh mereka berjalan Di sebuah lorong Tampak serombongan siwi yang sedang mendatangi dengan cepat Salah satunya yang menjadi pemimpin segera mengangkat obornya tinggi-tinggi Siapa bentaknya? Aku jawab si yaupo Suaranya keras dan mantap Cepat kalian lindungi seribaginda Apakah telah terjadi kebakaran siwi itu langsung mengenali si yaupo Cepat-cepat dan menyerahkan obornya kepada salah seorang bawahannya Dan berdiri tegak dengan sikap menghormat Kui Kong Kong Katanya, telah terjadi sesuatu di Culeng Kiong L-Y-A, iya, kata si yaupo Kalian jalanlah duluan Nanti aku susui Baik sahut siwi itu menganggukan kepaannya Kemudian dia berlalu dengan mengajak orang-orangnya Tampaknya mereka takut kepadamu Kata Kiampeng Barusan aku khawatir sekali kita akan tertimpa bencana Si yaupo sebenarnya ingin mengucapkan kata-kata gurawan Tapi dia ingat mereka dalam keadaan sedemikian rupa Maka dia membatalkannya dan berkata dengan sungguh-sungguh Mari ajaknya Dia mendahului berjalan di depan Satu kali lagi mereka sempat bertemu dengan serombongan siwi lainnya Tapi rombongan siwi itu juga tidak berani banyak bertanya Karena itu dalam waktu yang singkat mereka telah kembali lagi ke kamar Baru semuanya sempat menarik nafal ga Untung saja Pui Lai dan Kiampeng berdandan sebagai taikam Dengan demikian tidak ada yang mencurigainya Sekarang kalian diam di sini kata si yaupol ngat Jangan ganti dulu pakaian kalian Dia keluar dan mengunci pintu Setelah itu dia berjalan menuju Kian Ceng Kiong Kamar tidurnya raja Kaisar Kong Hai sudah terjaga Karena riuhnya suara tabuhan Dia segera turun dari tempat tidur Lalu mengenakan pakaiannya Tepat pada saat itulah seorang siwi masuk Dan melaporkan bahwa telah terjadi keonaran di Culeng Kiong Tapi belum jelas apa masalahnya Raja kebingungan saat itulah muncul si yaupo Karena itu Kaisar Kong Hai langsung bertanya kepadanya Apa yang terjadi? Apakah Tai Hou baik-baik saja Tai Hou menitahkan hamba pulang Dan tidur di kamar hamba sendiri Sahut si yaupo mulai mengarang-ngarang Katanya besok baru hamba pindah Siapa sangka telah terjadi sesuatu di Culeng Kiong Entah apa sekarang juga hamba akan melihatnya Aku juga ingin melihat Tai Hou Kata Kaisar Kong Hai Ayo, kau ikut dengan ku baik Sahut si yaupo Raja sangat berbakti Dia tidak sempat mengenakan pakaian kebesarannya Disambarnya sehelai jubah panjang Dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa Dengan diikuti oleh si yaupo Sembari berjalan dengan cepat Dia bertanya kepada si yaupo Tai Hou minta kau melayaninya Mengapa kau malah kembali kepadaku Hamba mendengar suara tabuhan Tadinya hamba kira mungkin telah terjadi kebakaran Atau ada penyerbu yang datang lagi Sahut si yaupo dengan cerdik Tanpa sadar hamba langsung datang kepada seri baginda Yang tidak dapat hamba lupakan ya Hamba memang bersalah Kaisar Kong Hai tidak mengatakan apa-apa Dia terus berjalan Sekeluarnya dari kamar di Alantes Diiringi para siwi dan beberapa orang taikam Belasan lentera menerangi jalan Sehingga dia melihat pakaian si yaupo Yang tidak karuan dan rambutnya acak-acakan Dia menyangka taikam cilik itu sangat setia kepadanya Sehingga begitu terjaga dari tidur langsung menemuinya Dia tidak tahu bahwa bocah cilik itu justru baru dari berdekam di kolong tempat tidur Hang Tai Hou sehingga pakaiannya kusut semua Pada saat itu, muncul dua orang siwi Ada orang jahat yang menyerbu culeng kiong lapor Salah satunya, seorang taikam dan seorang daya yang terbunuh Apakah Tai Hou terkejut karena kejadian ini? Tanya Kaisar Kong Hai dengan nada khawatir Sekarang seluruh istana telah dikurung rapat sahut siwi itu Chiu Chong Kuan sudah mengetalai barisan pengawalnya hati raja Menjadi agak lega mendengar keterangan itu Tidak demikian halnya dengan si yaupo Dalam hatinya dia berkata Meskipun Chiu Chong Kuan memimpin seluruh pasukan berkudap pun Sudah terlambat jarak antara kian ceng kiong dengan culeng kiong Tidak seberapa jauh, raja tiba di kamar ibu suri Setelah melewati pendopo yang simtian dan tai kek tian Culeng kiong memang dijaga ketat Bahkan mungkin seekor lalat pun sulit menyelina ke dalamnya Melihat tibanya raja, para siwi segera memberi hormat Dengan berlutut raja mengibaskan tangannya Kemudian dia berjalan masuk ke pendopo Si yaupo mendahului raja untuk menyihgu kapka gorden Kaisar Konghas segera berjalan ke dalam kamar Dia melihat semuanya dalam keadaan kacau Darah berceceran, dua sosok mayat tergeletak di lantai Hatinya bingung juga melihat situasi kamar itu Taihou Taihou panggilnya berulang-ulang Rajakah di sana terdengar suara dari tempat tidur yang kelamunya tertutup Jangan khawatir, aku tidak apa-apa Itulah suara ibu suri, si yaupo merasa tercekat hatinya Oh, rupanya si nenek sihir belum mampus juga katanya dalam hati Aih, dasar aku yang teledor Kenapa aku tidak memeriksanya dan menikamnya sampai mati Sekarang dia masih hidup Hal ini berarti akulah yang akan mati Si taikam cilik langsung mempunyai pikiran untuk lari Tapi ketika menoleh, dia melihat penjagaan ketat sekali Runtuhlah keinginannya Kepalanya menjadi pusing dan pandangan matanya menjadi kabur Hampir saja dia semaput Kaisar Konghai tidak memperhatikan keadaan si yaupo Dia langsung mendekati tempat tidur Apakah Taihou kaget tanya Kaisar Konghai prihatin Sungguh menyesal penjagaan di sini kurang sempurna Sehingga hal ini sampai terjadi Semua siwi kantung nasi ini harus mendapat hukuman berat Terdengar Ibu Suri menarik nafas panjang Tidak, aku tidak kaget Aku tidak apa-apa Sahutnya, hanya seorang dayang dan seorang taikam yang bertengkar Sehingga terjadi perkelahian dan kedua-duanya mati Otomatis dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan para siwi Jadi Taihou tidak apa-apa Tanya Kaisar Konghai menegaskan Tidak, tidak apa-apa Sahut Ibu Suri Aku hanya merasa kesal saja Anak, kembalilah ke kamarmu dan perintahkan para siwi Agar bubar aja mengiakan Kemudian langsung memerintahkan Lekas undang tabib istana untuk memeriksa keadaan Taihou si yaupo bersembunyi di belakang Kaisar Konghai Dia tidak berani bersuara Dia khawatir Ibu Suri akan mengenali suaranya dan memanggilnya Tak usah kata Taihou pada Kaisar Konghai Tidak perlu memanggil tabib, asal aku bisa tidur dan beristirahat cukup Tentu hatiku akan tenang kembali Kedua mayat itu tidak usah diangkat hatiku sedang kacau Nah, kau suruh semuanya bubar Suara Ibu Suri lemah dan terputus-putus Hal ini membuktikan bahwa dia pun terluka cukup parah Kaisar Konghai merasa berat meninggalkannya Tapi dia tidak berani menenteng kehendak ibunya Sebetulnya dia ingin menanyakan sebab musabab pertengkaran antara Taikam dan Dayang yang mati itu Tapi khawatir Ibu Suri akan sedih atau mendongkol Karena itu dia membatalkan niatnya Padahal sudah selayaknya dia mengetahui sebab terjadinya perkelahian yang sampai mengorbankan jiwa Lagi pula keluarga kedua korban harus diberi kabar Narnun Taihou tidak mengijankan kedua mayat itu disinkirkan Hal ini berarti dia tidak mau berita ini tersebar luas Akhirnya dia memberi hormat dan memohon diri Bukan main senangnya hati Xiaopo Tetapi sepasang kakinya menjadi lemas sehingga dia harus berjalan dengan menumpul pada tembok Kaisar Konghai memutar otaknya Hatinya bertanya-tanya Peristiwa ini hebat dan luar biasa Sesekali dia menoleh ke belakang dan melihat Xiaopo masih mengikutinya Eh, Taihou meminta kau melayaninya Mengapa sekarang kau kembali mengikut tikus Xiaopo Sudah menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu Tapi ia pikir bahwa ia akan meninggalkan istana secepatnya Karena itu tidak menjadi persoalan apabila dia menjawab sekenanya saja Barusan hamba mendengar ucapan Taihou sedang pusing Dan banyak pikiran Taihou juga menyuruh semuanya bubar Hal ini berarti Taihou tidak ingin melihat siapapun Itulah sebabnya hamba berpikir untuk menyingkir sementara Besok pagi barulah hamba menemui beliau lagi Raja menganggukan kepalanya Apa yang dikatakan Tai Kamcilik itu memang beralasan dia berjalan terus menuju kamar tidurnya Begitu sampai dia segera menyuruh seluruh pelayannya mengundurkan diri Kemudian dia berkata kepada Xiaopo Xiaopo iku, kau tunggu sebentar baik sahut Xiaopo Hatinya terasa kurang enak Dia berpikir kalau Raja menyuruhku tidur di sini untuk menemaninya Kedua mustika hidup di kamar ku bisa kebingungan Setengah mati Kaisar Konghai berjalan mondar-mandir dari timur ke barat Kemudian dari barat ke timur lagi Hal ini membuktikan otaknya sedang bekerja keras Akhirnya dia berkata kepada Xiaopo Bagaimana pikiranmu? Menurut pendapatmu kira-kira apa sebabnya Tai Kam dan Dayang itu bisa berkelahi sampai mati bersama-sama hamba tidak dapat menerkanya Sri Baginda, sahut Xiaopo Memang di dalam isana banyak Tai Kam dan Dayang yang tidak cocok Sedikit persoalan saja bisa timbul pertengkaran Tapi biasanya mereka tidak berani melakukannya di hadapan Sri Baginda ataupun Taihou Raja mengangguk Sekarang kau pergi memberitahukan semua orang agar urusan ini jangan dibicarakan lagi Dengan demikian Taihou tidak akan kesal dan marah lagi baik Sri Baginda, sahut Xiaopo Nah, kau pergilah Xiaopo memberi hormat Kemudian dia mengundurkan diri Di dalam hatinya dia berkata Dengan kepergianku ini Untuk selama-lamanya kita tidak akan berjumpa lagi dengan membawa pikiran demikian Dia menolehkan kepalanya Dilihatnya Kaisar Konghai sedang menatap ke arahnya dengan wajah berseri-seri Kemari panggil Kaisar Konghai Xiaopo memutar tubuhnya untuk menghampiri Kaisar membuka sebuah kotak emas yang ada dekat bantal kepalanya Ia mengambil dua potong kue Sembari tertawa dia berkata Kau tentunya letih dan lapar Ambillah kue ini Xiaopo menyambut kue-kue itu dengan kedua tangannya Dia mengucapkan terima kasih Dalam hati dia merasa bersyukur dan terharu Dia merasa tidak tega meninggalkan raja itu Dia berkata dalam hati Taihou sangat kejam dan jahat Lagi pula dia berani mengeram laki-laki dalam kamarnya Mungkin suatu hari dia bisa mencelakai Seri Baginda pula Bukankah Seri Baginda tidak tahu apa-apa? Seri Baginda memperlakukan aku sebagai seorang sahabat baik Kalau aku menyimpan rahasia ini dan dia sampai dicelakai oleh Taihou Bukankah berarti aku tidak kenal Budi dan tidak memperhatikannya sedikit pun membawa pikiran demikian Tiba-tiba saja di pelupuk Maktus Xiaopo membayangkan raja yang sudah mati Mayatnya menggeletak di atas tanah dalam keadaan mengerikan Dan keadaannya sungguh mengenaskan sehingga tanpa sadar air Maktus Xiaopo jatuh bercucuran Eh, kenapa kau tanya raja heran melihat si Tai Kamcilik menerima kue pemberiannya sambil menangis Kemudian dia menepuk-nepuk bahu sahabatnya itu Kau ingin tetap melayani aku, bukan? Soal itu mudah Tunggu beberapa hari lagi, setelah keadaan Taihou tenang kembali Aku akan berbicara dengannya agar kau boleh tetap mengikutiku Sebenarnya aku sendiri tidak sampai hati berpisah dengan Maktus Xiaopo berpikir dengan cepat Dia ingat kata-kata Tsuki Onggo bahwa kalau sampai dia membuka rahasia Kelak Seri Baginda pasti akan membunuhnya Hal ini demi membungkam mulutnya agar rahasia tidak sampai terbongkar Tapi, biarlah pikirnya kemudian seorang laki-laki berani berbuat Berani pula bertanggung jawab Kalau memang harus mati, biar saja mati Dia sudah mengambil keputusan karena itu Dia segera meletakkan kue pemberian kaisar Kemudian mencekal tangan junjungannya itu seraya berkah dengan suara bergetar Siowhiancu Kali ini aku memanggilmu si Hyancu Boleh bukan raja tertawa meskipun merasa heran Taikam itu memanggil nama kecilnya dan membahasakan dirinya dengan kamu Tentu saja boleh katanya sambil tertawa lagi Aku toh sudah mengatakan kepadamu Kalau di tempat yang tidak ada orang lainnya Kau boleh memanggil aku dengan sebutan itu Apakah kau ingin berlatih silat lagi denganku? Begitu? Mari, mari Aku temani kau raja segera memutar tangannya dan mencekal kedua lengan Siowhpoh Jangan-jangan terburu-buru berlatih silat Kata Siowhpoh menolak ajakan raja Sekarang aku mempunyai urusan besar dan rahasia yang ingin ku beritahukan kepada sahabatku Siowhiancu Rahasia ini jangan sekali-sekali diketahui oleh Seri Baginda Junjunganku yang mulia dan maha agung Sebab, kalau raja sampai mendengarnya Dia pasti akan menghukum mati diriku dengan memenggabatang leherku ini Siowhiancu menganggap aku sebagai sahabat sejatinya Karena itu ku rasa tidak ada halangannya Kalau aku bicara dengannya, raja heran dia tidak dapat menduga urusan apakah yang demikian penting dan harus dirahasiakan Tapi hal ini justru menambah rasa ingin tahunya Karena itulah dia segera menarik tangan Siowhpoh dan mengajaknya duduk berdampingan di atas tempat tidur Cepat kau beritahukan kepada aku Cepat Siowhpoh tidak mau langsung bercerita Sebaliknya dia menegaskan sekali lagi Sekarang kau adalah Siowhiancu Bukan raja Kan raja bertambah heran Tapi dia tersenyum Benar sahutnya Sekarang ini aku adalah Siowhiancu Sahabat karibmu Bukan raja Kau toh tahu Daripada sampai malam aku menjadi raja yang selalu disanjung-sanjung Selama ini aku belum pernah mempunyai seorang pun sahabat sejati Sungguh tidak enak kalau demikian Baiklah Aku akan memberitahukan kepadamu Kata Siowhpoh pula Kalau toh akhirnya kau tetap akan memenggal batang leherku Ya, apa boleh buat Aku toh tidak berdaya Raja kembali tersenyum untuk apa aku membunuhmu tanyanya Lagi pula mana mungkin seorang sahabat akan membunuh teman yang sudah seperti saudara badimu Siawpoh menarik nafas panjang Baiklah sekarang aku akan bicara katanya Siowhiancu, aku bukanlah Siowhkuincu yang sebenarnya Aku juga bukan seorang taikam Siowhiancu, Siowhkuicu yang asli Telah mati di tanganku meskipun berusaha untuk menenangkan diri Mau tidak mau Kaisar Konghai terkesiap juga mendengarnya Apa katamu tanyanya heran? Betul, Siowhiancu Aku bukan Siowhkuicu Aku juga bukan seorang taikam sahut Siowhpoh tegas Dia lalu menceritakan bagaimana dirinya dipaksa masuk ke dalam istana Bagaimana dia mencelakai Hei Kongkong dengan membutakan sepasang matanya Lalu dia menyamar sebagai Siowhkuicu yang sebelumnya telah dibunuhnya terlebih dahulu Dia juga menceritakan bahwa Hei Kongkong yang mengajarkan ilmu silat kepadanya Mendengar semua itu, mula-mula Kaisar Konghai tertegun Kemudian ia malah tertawa Oh, rupanya kau bukan seorang taikam katanya Kau hanya membunuh seorang Siowhkuicu Apa artinya itu toh bukan urusan besar? Tapi selanjutnya tidak pantas lagi kau berdiam di dalam istana Kau bisa kuangkat menjadi Kongkong dari barisan pengawal pribadiku Tulung memang gagah, tapi dalam pekerjaan dia sering sembrono dan otaknya kurang cerdas